Kalau kemudian tidak bisa menjaga pandangan Pada disebutkan Tidak bisa menjaga pandangan Tidak bisa memfilter apa yang kita lihat Maka yang terjadi adalah Otak dan hati kita akan terpengaruh dengan apa yang kita lihat Makanya banyak orang bermaksud gara-gara pandangan mata Apalagi laki-laki Itulah kenapa alasan Setiap laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya Dan setiap perempuan kalau menangis yang ditutup adalah mulutnya Alasannya sederhana Kenapa perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya Karena perempuan sadar diri Dosa paling besar seorang perempuan berangkat dari mulutnya Sementara laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya Karena laki-laki sadar dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari matanya Yang saya curiga Kalau ada cowok menangis Yang ditutup mulutnya Berarti Laura mas Karena begitu pentingnya pandangan Mata dan pendengaran telinga inilah kemudian Kita seringkali Kita seringkali Kalau kita berdoa yakin Tuhan itu maha mendengar Tetapi ketika kita bermaksiat Lupa bahwa Allah itu maha melihat Maka Disinilah pentingnya Kenapa harus ada majlis taklim Dalam kitab wasiatul Mustafa Disitu ada satu hadis Yang menyebutkan Ketika seseorang melewati 40 hari Dan dia tidak bermujalasa Tidak ketemu dengan Kiai Tidak ketemu dengan Ustaz Tidak ketemu dengan Ulama Khosat kolbuhu Maka berpotensi Hatinya Menjadi keras Itulah alasan Kenapa setiap 1 Agustus Di Istana Negara Digelar Istiqhosa Kebangsaan Setiap tahun saya dapat undangan Pak Bupati Untuk menghadiri Istiqhosa Kebangsaan Di Istana Negara Tapi sampai hari ini Saya belum pernah berangkat Bukan karena saya gak mau Saya bilang sama Mensesnek Pak Menteri Gih Gus Saya tidak bisa berangkat Ini undangan Presiden Gus Mohon maaf Undangan jenengan dadakan Kendal pengajian tanggal 30 Juli 2023 Pak Bupati pesannya sudah setahun yang lain Kan aku simak tumpang Siang malam tunggu panggilan Sementara Istana itu memberikan khabar Kalau ngasih undangan Pak itu 2 minggu sebelumnya Tanggal 1 Agustus besok acara 2 minggu yang lalu Saya baru dikasih tahu Saya cek jadwal saya hari itu 4 kali Orasi kebangsaan di Kendal Di sekolah Kemudian di Demak Jepara Pati Saya bilang sama Pak Menteri Pak Menteri Kalau saya cancel jadwal saya Dipanturan 4 kali Kemudian saya berat Untuk datang ke Istana Yang terjadi apa Aku dipisu Pisui ke Rwong Pandang Aku dipisu Pisui ke Rwong Pandang Miftah buah jingan Dundang rakyat cilik Malah mangkat dengan Istana Ini akan menjadi problem bagi saya Beda mas Lapadim Bupati Ngundang Habib Lutfi Habib Lutfi Habib Lutfi Hadir atau enggak Kita tidak beli seudun Kenapa beliau kelasnya Oliak Kamu ngundang Habib Lutfi Beliau gak rawuh Siapa yang berani ngerasain Habib Lutfi Pak Wah Habib Lutfi Habib Lutfi Udunan canggamu Kalau segera Habib Lutfi Ditanya kenapa gak datang Hati-hati Samalnya kemarin saya marah Kenapa Saya ngaji ditanya Gara-gara tes nasab Tes DNA Habib Lutfi itu nasabnya siapa Saya bilang Kalau yang kamu tanya Miftah itu keturunan siapa Masih lumrah Tapi kalau kamu tanya Habib Lutfi itu nasabnya siapa Itu bukan lagi suul adab Tapi biadab Bagaimana Pak Habib Lutfi itu presiden Ulama sufi sedunia Besok tanggal 29 Juli Acara di Pekalongan Multakok pertemuan ulama dunia Yang sudah daftar 60 negara Kok Gus Bintang tahu Iya Kebetulan saya wakil ketua panitianya Ketua panitianya Pak Pak Menhan Pak Prabowo Sufianto Wakilnya saya Besok yang buka Pak Jokowi Yang sudah daftar Pak Bupati 60 negara Beliau itu Roh Esam Jadman Bahkan mungkin seumur hidup Kalau hari ini ada orang bersuudan Dengan Habib Lutfi Itu bukan lagi suul adab Tapi biadab Itulah kenapa saya ingat Qalal Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbos Beliau mengatakan apa Apa kata beliau Ahmad bin Hasan Al-Abbos Jangan kalian mengkritik Setiap kejanggalan Yang engkau jumpai Dari seseorang yang dekat dengan Allah Kenapa? Sebab mereka mempunyai Dasar ilmu Yang belum engkau ketahui Kita tuh gampang banget Pak Saeki Ngerasani kiai tuh gampang banget Kelasewong biasa ngerasani kiai Kelasewong biasa ngerasani habaib Ngatur-ngatur Kiai kok koyongono Ya canggap mungkin Yang ngerti kok ngerasani Maka saya itu orang paling cuek mas Saya gak akan pernah sakit hati Dengan omongan orang Karena saya punya prinsip Kalau ada orang membicarakanmu Kamu sakit hati Maka yang salah adalah kamu Kenapa? Karena omongan orang itu Hanya sampai telingamu Sementara kamulah Yang memindahkan kalimat itu Dari telingamu ke dalam hati Makanya kalau saya ngantai mas Wah Pak Bupati begini Kenapa Pak Bupati Jelasani wong kendal Karena kamu terkenal mas Kenapa dimusuhi? Karena kuat Buktinya apa? Cacat takru sama kamu Coba kalau gak kuat Gak akan dirasani Maka itulah pentingnya Menjaga pandangan mata Menjaga pendengaran telinga Mudah-mudahan semua yang hadir Saya doakan malam hari ini Yang datang dalam keadaan sakit Allah sembuhkan Yang sedih Allah bahagiakan Yang susah Allah bahagiakan Yang susah Allah senangkan Yang berhajar Allah kabulkan Yang jumblu Allah segera nikahkan Yang jumblu Allah segera nikahkan Yang jumblu Allah segera nikahkan Yang jumblu segera nikahkan Pak Bupati melu amin Kenapa? Karena karir yang jelas Mengundang cinta yang berkelas Wah malah nangis Memang benar Cinta itu buta Buktinya kau tak pernah melihat perjuanganku Nah Akhirnya mau ngaji Kiri ini kalau lagu di Mas Giga Setuju? Lomongong Miring ngepon jengke Sakyaman buai Sabar Ini jenis ini inginnya pengen ngaji Atau pengen nyanyi? Gak boleh sakit mulu Pak Bupati Izinkan malam hari ini Saya ngaji dari seorang tokoh Namanya Alexander Agung Raja Alexander Agung Yang dia berwasiat 3 hari sebelum mati Saya berharap Dengan cerita dari Raja Alexander ini Orang banyak versi tentang Raja Alexander Agung Ada yang mengatakan ini adalah Iskandar Dulkarnain Ada yang mengatakan ini adalah Raja Maki Dunia Dan lain sebagainya Terlepas dari perdebatan itu Saya ingin menyampaikan 3 hal Yang bisa menjadi pelajaran bagi kita Termasuk untuk pejabat Seperti jendengan Pak Bupati Saya berharap Sesuatu yang berawal Dengan niatan yang baik Menjadi dengan akhir Dengan cara yang baik Amin Allahumma Mas Giga dan kawan-kawan Benis siap-siap Yang buri itu ya noong Di belakang itu ya ada orang Di belakang itu ya ada orang Bahwa kurang bayar tiket Oh yoneng buri Pasate Yang ngundang-ngundangnya Yang ngajipi Anadruk Yang wajil alim Bawa ibadah Memandang wajahnya Yang ngalim Yang ibadah Yang ngalim ini Yang neng-nggaget Kawan gelokin yang buri Berarti lah mantom siit Goblot Orangnya dari depan Tadi lagi nyari Malah gelok bokong Oh iya tadi di luar masih banyak Mobil saya dikebrati Gus buka Tak jawab Emangnya aku cowok apa Hari minggu itu Weekend Tapi Gus Miftah dan orang kendal Cintanya itu adalah Will never end Itulah bedanya Gus Miftah dengan Andika Kalau Andika itu kangen band Gus Miftah kangen kamu Semuanya tetap duduk Ini ngaji Nanti kita tes Mas Gijay Sosolawatan noborah tanpa Iแลah ! Training Mas Gika sehat Mas Gika itu lahirnya di mana? Oh di kota Madiun Panes rupaku kayak bim Mas Gika nyanyi mulai kapan? Mulai kecil Lagi pertama yang dinyanyikan apa? Saya itu paling suka lagu judulnya Hoa Tau gak lagu judulnya Hoa? Oh ini lagu paling keren sepanjang sejarah Judulnya Hoa Hati senang walaupun tak punya uang Hoa Siapa yang bilang hati senang walaupun tak punya uang? Hoa Tau lagu judulnya setrup ya Oh no lagu judulnya setrup Aku terjatuh dan tak bisa bangkitlah Setrup Satu gak bangkitkan setrup berat Sudah siap anak-anak Ben itu? Ya Yang ngiriki Mas Gika ini namanya Astaghfirullah Ben Lagi pertama apa ini? Kita sambut Kita sambut Giga Agak Tiap Tentang 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 Dia Hati